Berita PSM Makassar, Infobola, Liga Indonesia dan Transfer Pemain Sebelum kita lanjut, mohon subscribe channel ini. Mari kita gas spol. Striker PSM Makassar cetak 2 gol, Ramadan Sananta berhasil penuhi ambisinya di ajang SEA Games 2023. PSM Makassar terima jadwal laga playoff lawan Bali United. PSM Makassar bersiap penuhi kuota pemain asing 5 plus 1 ASEAN jelang lawan Bali United. Striker PSM Makassar cetak 2 gol, Ramadan Sananta berhasil penuhi ambisinya di ajang SEA Games 2023. Penyerang PSM Makassar, Ramadan Sananta, berhasil memenuhi ambisi untuk mencetak gol di ajang SEA Games 2023. Ramadhan Sananta berhasil membuktikan dirinya sebagai penyerang lokal tersubur Liga 1 2022. 2023 dengan berhasil menciptakan 2 gol sekaligus ke gawang Myanmar. Pemain berusia 20 tahun itu pun sukses menciptakan gol di menit ke-31 melalui titik putih dan gol cantik di menit ke-59. Sananta yang berhasil menciptakan 2 gol berhasil membawa tim Nas Indonesia U-22 berpesta 5 gol ke gawang Myanmar. Hasil ini juga membawa skuad asuhan Indra Shafri naik ke posisi puncak klasemen sementara grup A. Dengan tambahan 3 poin ini juga membuat mereka mempunyai peluang besar untuk keluar dan melangkah ke babak semifinal SEA Games 2023. PSM Makassar bersiap penuhi kuota pemain asing 5 plus 1 ASEAN jelang lawan Bali United. PT Liga Indonesia Baru, LID, memberlakukan kuota pemain asing dengan format 5 pemain bebas dan 1 pemain Asia pada laga playoff PSM Makassar versus Bali United. Perubahan format tersebut membuat PSM mulai bersiap untuk memenuhi kuota pemain asing tersebut. Berlaku kuota pemain asing 5, bebas, plus 1 Asia, kata media officer PSM Sulaiman Abdul Karim. Penambahan kuota pemain asing ini berdasarkan standar AFC, agar klub-klub yang bermain di kompetisi Asia nantinya bisa bersaing seperti klub top dari negara lainnya. Sule melanjutkan, untuk pendataran pemain khusus playoff dimulai dari 1 Juni hingga 7 Juni mendatang. Dengan batas maksimal yang bisa didaftarkan yakni 35 pemain. PSM Makassar terima jadwal laga playoff lawan Bali United, leg 2 di Parepare. PSM Makassar telah menerima jadwal laga playoff melawan Bali United untuk memperebutkan tiket ke Liga Champions Asia. Pertandingan yang digelar dua leg tersebut akan dilaksanakan di Bali dan Parepare. Direktur utama PSM Makassar Sadikin Aksa mengatakan telah menerima jadwal dari PT Liga Indonesia Baru, LIB, soal pertandingan melawan Bali United. Leg 1 digelar di Stadion Kapten Iwayandipta Bali dan leg 2 di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Ia 9 Juni kita main di Bali dan 14 Juni di Parepare, kata Sadikin kepada Detik Sulsel, Kamis, 4 Mei 2023. Diberitakan sebelumnya, PSM Makassar masih menunggu kepastian laga melawan Bali United dari PT LIB untuk menentukan jadwal squad pasukan ramang kembali memulai latihan. Saat ini, seluruh pemain dan tim pelatih PSM sedang diliburkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.